Review Operating System Axio Windroid 10G Plus yaitu Windows dan Android Oke kali ini saya akan membahas mengenai sistem operasi pada Axio Windroid 10G Plus ini seperti yang sudah-sudah sebelumnya bagi Anda yang mempunyai komentar silahkan tinggalkan komentar Anda pada kolom komentar di bagian bawah dan jangan lupa bantu saya dengan klik tombol like dan subscribe untuk berlangganan loh tenang serai belum ini baru mulai Oke langsung kita mulai aja Oke kita mulai dari awal kita mulai dari kondisi perangkat off dengan membawa konfigurasi yang sama yaitu dual boot jadi kita bisa ada menemukan kemudian booting antara Windows atau Android eh untuk bahasan yang pertama saya pilih ke Android terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah put pada Android oke langsung saja kita masuk ke menu setting ke bagian about tablet untuk Axio Windroid 10G ini diberi nama kode ggt dia sudah membawa Android versinya 511 ini kemudian untuk update nya ini ya ada perubahan dari sistemnya sebelumnya yaitu kalau sistem ini dia bisa update secara offline atau media card juga disediakan sekarang secara OTA atau wireless update oke kita kembali bahas ke menu settingnya untuk menu setting sama seperti pada perangkat Android yang lain disini hanya sesuai pembeda di sini ada sensor calibration dan Intel smart video untuk mengenhance videonya oke kemudian kita intip pada bagian storage untuk storage yang disediakan pada mode Android kita seperti biasa menemui storage itu hanya 4GB tidak bisa di di apa namanya masih bisa ditambah dengan eksternal tapi untuk penyimpanan ke eksternal tidak dimengenai karena harus melakukan metode root kalau ini sudah saya bukan ke penyimpanan eksternal yaitu micro SD SD card oke kemudian untuk penggunaan aplikasinya oke jadi ini device memory untuk penggunaan dari OS nya itu sangat kecil jadi masih lapang lah untuk menginstall memikirkan beberapa nginstall aplikasi yang lain oke untuk menunya sendiri jadi masih standar tidak ada perubahan ada sedikit tambah sedikit bloatware dan yang lain-lain karena ini difungsikan sebagai Android PC dia juga juga ada disesematkan bawaannya sebelumnya yaitu quick office untuk keperluan pengelolaan dokumen jadi seperti itu kemudian untuk hasil skor benchmarknya setelah saya tes kemarin adalah untuk antutu benchmark dia mendapatkan skor 49.493 sangat impressive sekali untuk tablet ya di harga rentas itu ya oke sangat maklum lah masuk-masuk dan untuk menikmati di mode Android ini saya biasanya menikmati adalah mode tablet kalau karena lebih cuman memang agak seperti kegedean untuk ukurannya dan untuk handle nya disini agak sedikit terganggu oleh tombol kapasitif karena tombol kapasitif ini berfungsi sebagai home oke sebetulnya sering kepencet oke itu untuk mode Android nya misalnya ada kekurangan yang pengen dibahas atau mau ditanyakan silahkan komentar oke kita sekarang beralih switch ke sistem operasi Windows untuk yang versi ini sama seperti versi sebelumnya menyediakan opsi untuk boot ke Windows jadi ada boot ke Windows kita oke 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 maka sistem berhasilkan berpindah ke Windows oke 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 ini kita sudah masuk di mode Windows untuk Windows nya secara default bawaan sudah mengakmode mengaplikasikan yaitu Windows 10 kalau yang sebelumnya hanya Windows 8 terus di upgrade saya sudah menikmati Windows 10 untuk dari performa di Windows 10 ini masuk dalam kategori lumayan karena speknya sama saja seperti pendahulunya hanya dibedakan mungkin dari tambahnya untuk performa cukup lah untuk menghendal kemudian kemudian untuk konfigurasi Windows yang ditanamkan adalah dia menggunakan Windows dengan sistem 32 bit yang sebenarnya prosesornya bisa mencakup untuk sistem 64 bit kemarin ada yang bertanyaan tentang Windows nya yang berapa bit ini jawabannya adalah Windows menggunakan 32 bit menggunakan Windows 10 home single language oke yang menjadi tataran cukup unik adalah secara defaultnya di versi Windows ini kita diberikan office yang versi kecil yaitu office mobile untuk versi yang sebelumnya office-office nya itu kita harus menginstal sendiri atau ditambahkan sendiri tanpa di bagian untuk yang versi 10g plus ini diberikan office mobile jadi office yang versi light atau versi kecil jadi seperti ini ini secara defaultnya tanpa harus kita install kita sudah dapat bekerja menggunakan office nya jadi kita bisa mengetik dokumen atau mengelah dokumen secara langsung disini disediakan tiga jenis office yang produk office yang sering dipakai yaitu Word PowerPoint sama Excel dari segi fungsionalitas dan kepraktisan tabat ini memang cocok dan mungkin jagonya lah dan bagaimana menurut pendapat anda silahkan tinggalkan komentar pada kolom bagian bawah dari video ini dan tetap ikuti lanjutkan review saya berikutnya terimakasih terima kasih terima kasih